Intro Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya moga sehat selalu Teman-teman, yuk ikut jalan-jalan saya, yuk Ini jam 3 Jam 3 sore, sebentar lagi jam makan sore Ini masih stand by, nunggu anak-anak ngasih makan Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas mengenai pakan hijauan yang paling Menurut saya yang paling pas itu, yang seperti apa sih? Salah satunya, salah satunya adalah pakan hijauan yang ada di pinggir kandang Nah ini teman-teman, ini gama umami ada di pinggir kandang Ini di pinggir kandang teman-teman, jadi posisinya benar-benar cuma berselisih tembok dengan kandang dalam rumputnya Ini rumput gama umami, nanti ngerabuknya tinggal diambilin dari lubang-lubang disitu teman-teman Itu lubang-lubang untuk ngambil serindel, kotoran kambing domba, terus kemudian dipupukkan Ini gama umami umur sebulan teman-teman, umur sebulan tanam perdana Tanam perdana, tinggi sudah 2 meteran lah Tinggi sudah 2 meteran Dan ini ternaknya, ini domba-domba, betul-betul ini grup domba Ini si Victoria sama si Bruno Ini Merino saya yang dari pertama kali saya buka farm ini Ini ada yang anak-anaknya, ini induk untuk, ini kandang untuk induk yang sesudah melahirkan Dan anaknya sudah agak gede, dipindah ke sini Pindah ke sini, nah ini hijauan yang sudah dilayukan Ini proses pelayuannya bisa 24 jam teman-teman Ini hijauannya termasuk ini teman-teman Nah, ini apa sih? Ini itu limbahnya supplier, ano teman-teman, supplier daun singkong Supplier daun singkong ke rumah makan padang, itu dibawa ke sini teman-teman Ini nanti tinggal dicoper, dicoper, dikasih Habis ini dimakan semua sama kambing domba teman-teman Nah, saya kasih contoh lagi ya Yang paling ideal itu seperti apa gitu Yuk, sambil jarang aja Oh, ini ada retna pier-nya teman-teman Ini yang kayak tebu hitam ini, ini retna pier teman-teman Ini kandang untuk induk pasca melahirkan juga ini Ini teman-teman, ini Jadi saya mulai menata diri Memang harus berubah teman-teman, harus berani berubah Ini untuk bakalan-bakalan jantan Ini hasil building sendiri teman-teman Hasil building sendiri, jadi nanti kalau sudah agak gedean Tinggal ditaruh di sini Ini juga, kalau ini Ini agak tinggi sedikit daripada yang sebelah Ini untuk kambing-kambing teman-teman Kambing-kambing, yuk Bentar, ke arah belakang ya teman-teman Jadi, pakan hijauan yang ada di pinggir kandang Itu sangat-sangat-sangat membantu di saat momen-momen Anu teman-teman, di saat momen-momen urgent Nah, ini yang saya review beberapa minggu lalu Yang posisinya ada di depan kandang Ini di depan kandang teman-teman Jadi Domba-domba ini Ada mayem teman-teman Kenapa kok ada mayem? Karena di depannya pakannya banyak Nah, ini yang paling pas versi saya teman-teman Jadi, usahakan Pakan itu Pakan hijauan itu Semakin dekat, semakin dekat Semakin dekat lagi dengan kandang Karena apa? Karena ada momen-momen tertentu Di saat memang anak kandang tidak bisa datang Misalnya Lebaran Atau idul kurban Atau natalan Atau misalnya sedang ada hajatan Nah, ini bisa setiap saat digunakan Nah, ini jarak dari Dari lahan ke kandang Cuma 2 meter Nah, ada yang sedikit lebih jauh Yuk, sebentar Nih, ini sedikit lebih jauh nih Nah Tuh, yang di belakang itu teman-teman Jaraknya cuman 25 meter dari kandang Nah, ini memang Kalau bisa teman-teman Kalau bisa Memang disetting ya Disetting untuk bisa seperti itu ya Memang tidak mudah Ini lahan Lahan sebelah ini juga lahan sewa teman-teman Tapi kalau teman-teman bisa Nanti ini sangat membantu sekali Sangat membantu sekali Jadi, ketika kita bisa Suasemba dapatkan hijauan Itu kita benar-benar sangat terbantu teman-teman Biaya pakan menjadi murah Pakannya selalu stand by Ternaknya mau makan berapapun It's okay Bisa gitu Nah, kebetulan kalau yang ini rumput pacong teman-teman Jadi, kalau yang sana tadi Gama Umami ini rumput pacong Ini sudah siap panen Untuk bibit teman-teman Tuh, batangnya sudah ada yang keluar akarnya Nah, teman-teman Pakan hijauan sangat penting sekali Untuk ternak ruminansia Sapi, kambing, domba Itu karena ternak ruminansia Karena kodratnya teman-teman Kodratnya adalah pakannya ya pakan hijauan Pakan-pakan yang lain itu adalah Pakan-pakan tambahan Nah, sedangkan luar biasanya adalah Pakan hijauan ini bisa disuasembadakan Berbeda dengan kalau teman-teman Misalnya ternak ayam pedaging Ayam petelur Ternak ikan Pakannya semua beli Kalau yang ini Pakannya bisa ditanam sendiri teman-teman Bisa ditanam sendiri Terus, ya pasti Idealnya harus lebih untung Dibandingkan ternak yang lain Nah, kita harus nyeting Supaya lebih untung teman-teman Oke, teman-teman Kalau yang ini Dumba Dumba posisinya Untuk kandang breeding Nah, ini kandang breeding Karena belum jamakan Sebentar lagi sih jamakannya Jadi mereka masih adem ayam Mereka nanti baru agak risau Ketika sudah ada pergerakan Untuk pemberian pakan Nah, gitu Kita jamakannya Tiga kali teman-teman Pagi, sore, sama malam Oke, terima kasih teman-teman Wajib punya bank pakan hijauan ya Itu hukumnya wajib teman-teman Bagi peternak kambing Dumba sapi Itu hukumnya wajib Punya bank pakan hijauan Supaya mandiri Untuk pakannya Jadi Kita bisa lebih profit Terima kasih teman-teman Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Bagi yang sudah subscribe Semoga panjenengan Sehat selalu Sukses usahanya Salam buat keluarga di rumah ya Ayo teman-teman Kita nanem sebanyak-banyaknya Nanem pakan sebanyak-banyaknya Salam sukses teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax